Intro Selamat datang di stasiun Yogyakarta Stasiun dengan ikonik lokomotif ini menjadi stasiun keperangkatan awal kereta api Sancaka yang akan membawa saya ke Surabaya, Gupeng Lagi-lagi trip saya ditemani oleh Master satu ini Dan benar saja kereta api Sancaka yang akan saya naiki telah tersedia di jalur 5 Kereta api dengan tujuan akhir stasiun Surabaya, Gupeng ini diberangkatkan dari Yogyakarta pukul 6 lebih 45 menit Masih ada jeda sekitar 8 menit Yuk kita intip lokomotif dinasnya Oke teman-teman, lokomotif dinas kereta api Sancaka yang akan membawa saya ke Surabaya pagi ini adalah CC 204-03-06, Depo Induk Yogyakarta Sebelum turun, periksaan prinsipan di barang-barang KG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Bertemu lagi di channel saya Saat ini saya sedang berada di Dalam kereta api Sancaka Maaf ya saya tidak sempat buat opening di luar kereta Karena tadi jamnya mepet sekali Tips saja ya teman-teman Kalau teman-teman mau melakukan perjalanan pakai kereta api Dihitung waktunya Jangan sampai mepet seperti saya Nah oke teman-teman Perjalanan saya kali ini naik kereta api Sancaka Berangkat dari stasiun Yogyakarta Menuju stasiun Surabaya, Gupeng ya teman-teman Nah ini diberangkatkan ini Perjalanan saya kali ini tidak sendiri Melainkan ditemani oleh Mas Denny Nah full trip sampai Surabaya Oke mantap ya Mantap Oke bagaimana perjalanan saya Ikuti terus ya Tepat pada pukul 6 lebih 45 menit Kereta api Sancaka Diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta Menuju stasiun Surabaya, Gupeng Sepanjang perjalanannya Kereta api ini berhenti di stasiun Klaten Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto Dan berakhir di Surabaya, Gupeng Durasi perjalanan kereta api ini Dari Yogyakarta menuju Surabaya, Gupeng Yaitu selama 4 jam saja Kereta api Sancaka Memiliki 2 kelas Yaitu Eksekutif dan Ekonomi Premium Kali ini saya naik yang kelas Eksekutif Dan ini fasilitas yang ada di kelas Eksekutif Terdapat sandaran kaki Terdapat meja kecil yang di bawahnya Ada 2 buah stop kontak Yang gak boleh untuk mencolokkan kompor listrik 2 tungku Ada 2 buah kompartemen Dan meja kecil yang tersimpan di sandaran tangan Mejanya buat makan atau bekerja ya Jadi laptopnya bisa ditumpangin disitu Ada 2 buah cantolan Untuk menggantungkan barang Tapi jangan menggantungkan perasaan ya Hehehe Ada lampu baca Dan itu bisa nyala ya Dan ada tirai Tirei model tarik Ya itu Master Denny Lagi mainan tirai Bahagia sekali dia Hehehe Ya beberapa saat lagi Kereta api Sancaka Akan tiba dan berhenti Di stasiun Kladen ya Oke teman-teman Barusan kereta api Sancaka telah diperangkatkan Dari stasiun Klaten Pukul 7 lebih 10 menit Tadi di stasiun Klaten Cuma dikasih waktu berhenti 2 menit aja ya Ngirit banget berhentinya Saya Gak bisa berkata-kata Saking excitednya Saya Naik kereta api Sancaka Seneng banget Seneng banget Seneng banget Api Sancaka full trip Dari Yogyakarta Menuju Surabaya Excited banget Pokoknya Oke Langsung saja kita nikmati perjalanannya Next stasiun adalah stasiun Solo balapan ya teman-teman Oke Mantap Pemberhentian kedua kereta api Sancaka adalah stasiun Solo balapan ya teman-teman Yang naik banyak banget Nah disana Kawasan kereta eksekutif Dan disana kawasan kereta ekonomi Berhenti di stasiun Solo balapan Hanya dengan waktu 3 menit saja Singkat banget ya teman-teman Ini teman-teman kereta api eksekutif 4 Eksekutif yang saya naiki Dan di belakangnya terdapat kereta makan Sengaja saya milih kereta eksekutif 4 Karena dekat dengan kereta makan ya teman-teman Jadi kalau perlu-perlu logistik Bisa dengan mudah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman karena tadi saya kedinginan Di kereta eksekutif Lagi-lagi saya menuju restoran si kereta makan Untuk membeli coklat panas ya teman-teman Coklat panasnya murah Hanya 13 ribu saja Kalau ini mas Denny Pesan apa ya? Aduh! Pesan apa mas? Pesan apa mas? Pesan apa mas? Jadi biar nggak ngantuk Kalau bercerahan Biasanya soalnya kan kereta dingin Oh ya Terus abangnya ngantuk Jadi pesan yang panas-panas Oh ya mantap kok ya Gimana mas Denny? Pemandangannya naik kereta api Sancaka ini Selepas stasiun Palur Bagus banget Kita disukukan oleh Pemandangan hijaunya Persawahan sama gunung Lawu Mantap banget Mantap? Mantap Mantap banget Kapo nggak naik kereta api Sancaka? Nagi Nagi sih Nagi? Nagi Terima kasih Oke teman-teman Beberapa saat lagi kereta api Sancaka Akan tiba di stasiun Madiun Ini bel kedatangan stasiun Madiun Sudah diperdengarkan Lagunya judulnya apa? Lagunya Pecel Madiun Pecel Madiun Denger nggak teman-teman? Denger tau? Ini mas Denny yang asli Jawa Timur Pasti apal ya Asli Jawa Timur Tapi nggak apal ya Oh nggak apal? Oke Masih pecel Madiun Tinggal apa di sana buku Ciri katnya 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 teman-teman kereta api Sancaka telah tiba di stasiun Madiun tepat waktu pukul segini disini terjadi pengisian air toilet ya teman-teman ini kereta api Sancaka akan diberangkatkan lagi dari stasiun Madiun pukul 8 lebih 44 menit menuju stasiun Surabaya-Gubeng stasiun Madiun oke teman-teman jadi di kereta makan kereta api Sancaka ini terdapat musola ya teman-teman musola untuk sholat nah ini musolanya musola ini tuh kereta makan dan ada sandalnya kalau ingin mudu bisa pakai sandal ini tapi gak boleh dibawa pulang ya teman-teman musik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton